Intro Seperti yang sudah diketahui, hape keluaran Xiaomi selalu dibanderol dengan harga yang relatif terjangkau Namun menawarkan fitur dan spesifikasi layaknya hape flagship Tapi ternyata ada juga hape Xiaomi terbaik dengan spek dewa dan harga yang lumayan mahal loh Jadi gak heran ya, kalau Xiaomi sekarang menjadi sorotan dan setiap produknya selalu ditunggu-tunggu oleh Mi Fans Nah, oleh karena itulah, kali ini dia bakal rangkum deretan ponsel Xiaomi yang paling recommended dan terbaik menurut tim Pricebook selama tahun 2021 ini Kalau kalian penasaran, mending kita langsung masuk aja ke scene berikut Kalau bicara tentang ponsel terbaik Xiaomi, udah jelas bahwa Mi 11 Ultra adalah jawaban yang paling tepat Ponsel ini merupakan varian paling tinggi di antara lini Mi 11 series Nah, karena menjadi model paling tinggi, otak Mi 11 Ultra pun lebih mumpuni dibanding saudara-saudaranya Xiaomi Mi 11 Ultra ditenagai chip Qualcomm Snapdragon 888 Yang dipadu RAM 12GB dan memori internal 256GB Gak hanya dapur pacu, sektor kamera juga dibekali spesifikasi tinggi pula dengan 3 lensa di belakang Masing-masing adalah kamera utama 50MP, lensa telephoto 48MP dengan kemampuan 5x optical zoom Serta kamera ultrawide 48MP Di bagian kamera belakang tersebut juga terdapat layar seluas 1,1 inci AMOLED Layar ini memungkinkan pengguna melihat diri sendiri dengan adanya Always-On Display yang memudahkan pengambilan swap foto Sementara untuk layar depannya, ponsel ini hadir dengan layar E4 6,81 inci AMOLED beresolusi Quad Curve Dot Display Dengan bagian belakang dari keramik serta sertifikasi IP68 untuk proteksi dari air Baterai 5000 mAh yang terpasang pun sudah mendukung teknologi 67W Turbo Charging Untuk pengisian daya menggunakan kabel maupun nirkabel Bahkan nih, sebagai ponsel dengan kasta tertinggi dari Xiaomi Para user Mi 11 Ultra juga diberikan layanan eksklusif Ultra VIP Service Yang menyediakan garansi selama 24 bulan Penjemputan dan pengantaran purna jual gratis Layanan prioritas call center untuk pemilik Mi 11 Ultra Serta penggantian anti-gores tak terbatas Dan perlu dijadikan catatan juga ya, bahwa harga Mi 11 Ultra di Indonesia adalah 17 juta rupiah Untuk kombinasi memori 12x256GB Yang bagi sebagian orang masih tergolong mahal untuk sebuah ponsel negeri Tiongkok Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 11 Ultra terupdate ada di scene berikut Rekomendasi ini dia yang kedua kali ini ada Xiaomi 11T Pro Yang merupakan ponsel rilisan terbaru alias yang umurnya paling muda di antara semua ponsel Xiaomi Xiaomi 11T Pro mengusung layar flat AMOLED 6,67 inci beresolusi FHD Plus atau 1080 x 2400 pixels Punya true color dan HDR 10 Plus untuk 1 miliar warna Refresh rate-nya 120Hz dan touch sampling rate 480Hz Sudah membawa sertifikasi Dolby Vision dan dilapisi perlindungan Corning Gorilla Glass Victus Alvin Seth selaku Country Director Xiaomi Indonesia mengatakan bahwa Xiaomi 11T Series memang didesain untuk meningkatkan gaya hidup profesional Dengan membawa pengalaman flagship secara menyeluruh Dan pihak Xiaomi percaya bahwa Xiaomi 11T Series ini bisa menjadi pilihan terbaik bagi para fans untuk menutup tahun 2021 Sebagai salah satu pemegang gelar Xiaomi 11 Series Ponsel ini juga tetap menggunakan chipset kelas atas Yaitu Snapdragon 888 sebagai dapur pacunya Selayaknya Mi 11 Ultra Chip tersebut dipadu dengan 3 opsi RAM dan penyimpanan yang terdiri dari 8x256GB dan 12x256GB Terkait spesifikasi lainnya, baterai Xiaomi 11T Pro sudah berkapasitas 5000mAh Dengan teknologi Hyper Charge 120W Yang diklaim bisa mengisi daya hanya dalam 17 menit saja Fitur lain yang turut disematkan yaitu internet 5G, dual SIM, NFC, IP53, infrared blaster, dual speaker Dolby Atmos, dan Harman Kardon, serta USB-C Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi 11T Pro terupdate ada di scene berikut Selanjutnya ada Redmi 9T Sempat menghebohkan dunia maya karena dibekali dengan spesifikasi, dimensi, luas, dan kualitas layar yang sangat mirip dengan Poco M3 Bukan hanya itu saja nih, ternyata harganya pun hanya terpaut 100 ribu saja Tapi nih, kalau menurut media, justru pihak Xiaomi merilis Redmi 9T bukan untuk menjadi pesaing langsung dari Poco M3 Melainkan untuk memberikan angin segar buat para calon pembeli yang nggak berhasil meminang produk Poco sampai sekarang Ya, kalian tahu sendiri lah ya Selain terkenal selalu menawarkan spesifikasi dengan harga terjangkau, seri Poco juga terkenal akan kegoiban produk-produknya Karena memiliki banyak kesamaan, terutama dari sisi software Membuat skor benchmark yang didapat Redmi 9T juga terbilang mirip dengan Poco M3 Karena mampu menghasilkan skor di angka 188 ribuan Memiliki tagline jawarannya baterai gede Ternyata kapasitas baterai di hape ini masih sama juga dengan Poco M3, sebesar 6000 mAh Kapasitas chargingnya pun sudah sama-sama support 18W dengan output charging maksimal di 22,5W Tapi kali ini, untuk Redmi 9T pihak Xiaomi berani mengklaim Kalau baterai di hape ini akan lebih tahan lama untuk digunakan hingga 4 tahun Tanpa adanya penurunan performa yang signifikan hingga 25% lebih awet dibanding baterai di hape lain Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 9T terupdate ada di scene berikut Di posisi keempat ada Xiaomi Redmi 10 Secara desain, ponsel ini sebenarnya memiliki desain yang tidak terlalu mewah Selain itu, material yang digunakan juga masih terbuat dari plastik dengan corak yang samar Corak tersebutlah yang membuat Xiaomi Redmi 10 terlihat lebih dewasa Pindah ke bagian layarnya, Xiaomi Redmi 10 memiliki dimensi sebesar 6,5 inci Dan dibalut dengan layar IPS LCD beresolusi Full HD 1080 x 2400 pixels Namun cukup adil ya, mengingat ponsel ini menyasar pasar smartphone kelas entry level Pada sektor dapur pacu, Xiaomi Redmi 10 mengusung chipset Mediatek Helio G88 Yang memang identik dengan prosesor khusus gaming kelas menengah Karena secara detail, Mediatek G88 ini terdiri dari 8 core dengan pembagian 2 core sebesar 2 GHz Dan 6 core yang masing-masing berjalan di 1,8 GHz Sedangkan untuk kartu grafisnya, tertanam GPU Mali-G52 AMC2 dengan kapasitas 1 GHz Oleh karena itulah, Nidya ngerasa kalau Xiaomi Redmi 10 masih cocok untuk digunakan Buat kalian yang memang hobi mabar pas jam kerja Tapi Nidya saranin untuk settingannya cukup pada level terendah ya Untuk menghindari light dan boros baterai Untuk spesifikasi dan harga Redmi 10 terupdate ada di scene berikut Pada list selanjutnya, Nidya nggak lupa buat masukin Redmi Note 10S Yang hadir dengan menawarkan performa yang lebih unggul ketimbang Redmi Note 10 Tidak hanya dari performa, kamera pun juga lebih ganas berkat lensa 64MP miliknya Dibekali chipset Helio G95 dari Mediatek dan dukungan RAM LPDDR4X Dengan opsi RAM 6GB dan 8GB Serta memori internal UFS berkapasitas 64GB dan 128GB Redmi Note 10S rasanya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Jika kapasitas memori tersebut terasa kurang, kalian juga masih bisa memperluas penyimpanan dengan microSD Hingga maksimal 512GB Terus nih, kalau diantara kalian ada yang hobi bermain game di smartphone Kalian bisa merasakan performa gaming yang gesit, lancar, dan anti-nge-lag berkat chipset gaming dari Mediatek Sementara dari segi layar, ponsel ini memiliki layar berpanel AMOLED dengan diagonal 6,43 inci dan resolusi Full HD+. Satu fitur lain yang membuat ponsel ini menarik untuk digunakan bermain game adalah speakernya yang sudah stereo Saat HP ini digunakan untuk bermain game FPS seperti Free Fire, PUBG Mobile, dan Clash of Duty Mobile Performanya terbilang sangat mumpuni Bahkan untuk game sekelas Gansin Impact pun masih terasa nyaman Meskipun dengan frame rate di kisaran 20-25 fps Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 10S update ada di scene berikut Kalau tadi di awal sudah muncul Mi 11 Ultra Rasanya kurang pas kalau misalkan Xiaomi Mi 11 tidak masuk dalam daftar rekomendasi HP Xiaomi terbaik akhir tahun 2021 ini Sedikit flashback, sebenarnya salah satu fokus utama Xiaomi Mi 11 saat pertama kali diluncurkan di China beberapa waktu lalu Adalah tidak adanya charger di dalam paket penjualan Namun untungnya di Indonesia sendiri, Mi 11 menghadirkan 55W charger sebagai alternatif Dengan begitu, baterai 4600 mAh di HP ini bisa terisi penuh hanya dalam waktu 45 menit saja Terkait layar seluas 6,81 inci 120Hz-nya, tersemat setitik punch hole sebagai dudukan satu kamera depan beresolusi 20MP Sementara itu, di bagian belakangnya disematkan 3 kamera dengan lensa utama 108MP Yang ditemani lensa 13MP ultrawide dan 5MP makro Sementara itu, di sisi chipset, Mi 11 sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 888 Dan hanya hadir dalam satu varian, yaitu RAM 8GB dan memori penyimpanan seluas 256GB Fitur lain yang dibawa Mi 11 antara lain sudah didukung Bluetooth versi 5.2, Wi-Fi 6, dan sensor pemindai sidik jari dalam layar Gak ketinggalan, di sisi suara, ponsel ini juga sudah dibekali speaker bersertifikasi Harman Kardon Semua fitur flagship jadi terasa wajar ya Kalau mengingat harga dari HP ini yang memang tergolong sebuah ponsel flagship Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Mi 11 terupdate, ada di sini berikut Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, Nidia mau pinjem duit dulu nih Ada yang punya nggak? Canda guys, maksudnya Nidia mau ngingetin kalian Bahwa ke depannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik Hanya di channel Youtube Pricebook Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidia Ada baiknya kalian subscribe channel Youtube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik Akhirnya, produk Xiaomi yang paling Nidia rekomendasin di video kali ini adalah Redmi Note 10 Pro Nidia bukannya tanpa alasan ya, jadikan HP ini sebagai yang paling recommended Alasan pertama Nidia adalah karena Redmi Note 10 Pro sudah memiliki layar AMOLED seluas 6,67 inci Dengan refresh rate 120Hz Bagian layar juga dilengkapi dengan kemampuan HDR10 dan tingkat kecerahan hingga 1200 nits Dan dilindungi lapisan Corning Gorilla Glass 5 Alasan kedua adalah karena kinerja Redmi Note 10 yang disokong dengan chipset Snapdragon 732G milik Qualcomm Dan memiliki beberapa opsi RAM yang ini 6GB dengan memori 64GB dan RAM 8GB dengan memori 128GB Kalau dari kalian ada yang merasa masih kurang, kalian pun masih bisa menambahkan microSD hingga 512GB Alasan ketiga adalah dari kemampuan kameranya Dimana Redmi Note 10 Pro juga merupakan seri Redmi pertama yang punya kamera beresolusi 108MP Ada pun keempat kamera Redmi Note 10 Pro masing-masing adalah 108MP dengan aperture f1.9 dan sokongan dual pixel PDAF Kamera ultrawide 8MP, kamera makro 5MP, dan kamera dat 2MP yang sudah mendukung perekaman video 4K di 30fps Dan terakhir adalah karena Redmi Note 10 Pro dibekali baterai 5020mAh Dengan dukungan fast charging 33W yang diklaim bisa mengisi 59% dalam 30 menit pengisian Apalagi harganya sudah mulai ada yang jual di bawah 3,5 juta loh Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 10 Pro terupdate ada di sini berikut Gimana menurut kalian di antara semua produk yang masuk dalam list video ini? Itu udah cocok belum? Atau kalian punya pendapat lain? Feel free untuk tulis di kolom komentar ya Jopela!